Prinsip dasar Satpam dalam melayani nasabah adalah Ramah, antusias, cepat atau sigap, profesional dan bertanggung jawab pada tugas serta aktif atau morning activity. Satpam harus selalu berada di tempat dan dalam keadaan siap berdiri menyambut nasabah. Sambutlah nasabah dengan ramah dan antusias, ucapkan salam dan tawarkan bantuan. Selama melayani posisi Satpam berdiri tegak, condong ke depan, selalu menjaga sikap antusias, ramah dan sopan, dan selalu tersenyum. Sambutlah nasabah dengan ramah dan antusias, ucapkan salam, greeting, dan tawarkan bantuan. Arahkan dan antarkan nasabah sampai di tempat yang dituju. Pusisi berdiri tegak dan tidak bersandar pada dinding atau meja, ucapkan salam dan greeting serta terima kasih, dan lakukan intimasi serta bukakan pintu untuk nasabah. Terima kasih Bapak, Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih Bapak, Assalamualaikum, selamat siang. Writing Desk tidak berfungsi dengan baik. Assalamualaikum, Bapak. Selamat siang. Bisa dibantu, Bapak? Ketabungan saya, ambil script-nya di mana ya, Pak? Boleh, Bapak. Saya bantu. Bapak, ini script storanya. Mohon diisi dulu tangannya. Kebunan dengan nominal, setelah itu nama, tanda tamu. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bapak? Cukup? Terima kasih. Terima kasih kembali, Bapak. Pokoknya tidak bisa digunakan ya, Pak? Oh ya, maaf, Bapak. Bisa menggunakan gulpannya. Terima kasih, Pak. Kembali, Bapak. Posisi berdiri tegak dan tidak bersandar pada dinding atau meja, ucapkan salam dan greeting serta terima kasih, dan lakukan intimasi serta bukakan pintu untuk nasabah. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak. Bantulah nasabah yang masih bingung dalam menggunakan ATM dan boleh menemaninya bila diminta. Perlu diingat, jaga kenyamanan nasabah dengan keluar dari rumah ATM dan pastikan nasabah sudah terbantu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Kini Pak, saya baru dapat ATM yang baru. Saya mau melakukan penarikan tunai. Bisa saya dibantu Pak, bagaimana caranya? Oh bisa Ibu, mari silahkan saya bantu. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Silahkan Ibu, masukkan kartu ATM-nya, kemudian nomor PIN-nya, silahkan pilih transaksi yang diinginkan. Nanti selanjutnya, silahkan Ibu ikuti petunjuknya. Ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Cari albu kopi kita, terdepan dan terpercaya. Sambutlah kedatangan nasabah dengan ramah dan antusias, serahkan kartis parkir bila ada dengan tangan kanan, dan arahkan ke tempat parkir dengan tangan kanan terbuka. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Silahkan ini tiket parkirnya, silahkan Bapak parkir di sebelah sana. Sambutlah kedatangan nasabah dengan ramah dan antusias, sambil membukakan pintu mobil dengan tangan kiri, dan mempersilahkan nasabah dengan tangan kanan terbuka. Assalamualaikum, selamat pagi, silahkan. Selamat pagi, selamat pagi. Depan konter, dekat ruang tunggu. Menyapa nasabah yang bingung atau mencerigakan dengan ramah dan tetap waspada. Perlakukan semua nasabah dengan sopan, ramah, tanpa harus melihat dari penampilan mereka. Tetap awasi orang yang dicurigai, bila dalam 5 menit orang tersebut masih berada di area banking hall, sapam wajib menegur. Assalamualaikum, Pak. Bapak itu anak-anak yang bangsa di kopi, itu tidak dapat saya saja menggunakan ini. Mohon maaf, Pak. Apabila Bapak tidak terwantangan bangsa di kopi, Bapak tidak diperkenan untuk menggunakan sini. Silahkan, Pak. Tawarkan bantuan terlebih dahulu kepada orang yang tua, cacat atau hamil, bersikap di luar ketentuan yang telah disebutkan, berarti telah melanggar standar yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Bukopin. Posisi satpam di banking hall harus berdiri tegak dan tidak bersandar pada meja atau dinding. Satpam menyambut nasabah tanpa greeting dan menawarkan bantuan, satpam tidak dalam posisi siap menyambut nasabah. Posisi keberadaan satpam terfokus pada satu tempat dan mengobrol pada saat jam layanan. Satpam membawa handphone pada saat berjaga dan menggunakannya. Satpam rokok, makan, minum di area kerja.